Intro Sebanyak 97 kepala keluarga yang tinggal di bantaran sungai proyek kanal banjir timur tepatnya di kampung Tambak Rejo RT5 RW16 Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah kehilangan tempat tinggal seluruh rumah mereka digusur di tengah kondisi kekurangan tanpa makanan di tenda-tenda darurat Hadir warung sedekah sumringah yang membagikan makanan gratis untuk warga Beginilah kondisi para warga kampung Tambak Rejo RT5 RW16 Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, Kota Semarang yang terpaksa harus hidup seadanya di tenda-tenda darurat yang didirikan oleh relawan kemanusiaan Ratusan warga dari 97 kepala keluarga kini tak tahu lagi harus tinggal di mana karena rumah-rumah mereka telah rata dengan tanah setelah digusur pada kami selalu Pengusuran dilakukan oleh Satpol PP sebab tanah yang ditempati merupakan lokasi proyek yang sedang dikerjakan Salah seorang warga, Fadilah mengatakan ia dan warga lainnya akan bertahan di tenda darurat untuk sementara waktu Setelah digusur, untuk sampai sekarang ini kami belum punya wacana hanya saja kami menunggu pengajuan mediasi kembali dan menuntut hak-hak atau janji mereka yang belum terrealisasi dan untuk sementara kami menunggu pejakan pemerintah yang lebih baik kami akan tetap tinggal di sini Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang sedang kekurangan hadirlah warung sedekah sumberingah yang menyediakan makanan sahur dan berbuka puasa secara gratis untuk para warga Kedatangan warung sedekah sumberingah pada Sabtu lalu menyusul informasi yang menyebutkan bahwa para warga tidak memiliki makanan untuk dimakan Warung sedekah sumberingah sendiri merupakan gabungan beberapa yayasan dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap sesama baik dari Majlis Tafsir Al-Quran, Jakarta Food Truck, Sedekah Rombongan, PT Salim Dua Abadi, dan On-Site Foundation Warung ini juga rutin membagikan makanan gratis di berbagai wilayah baik di kawasan pasar, masjid, alun-alun, dan ruang publik lainnya Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Purwanto, Kinanjer Prakoso, dan Firna Wibawanto melaporkan dan� vai Terima kasih Jawa Tengah